Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anarika Seliki Ariemi Bopo Perwakilan PFF Mula dari SDM Womadia 2GKB GERS Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Ayo siaga bencana ke Bambi Teman-teman tahu enggak sih apa itu Gepa Mubi? Belum lama ini tepatnya pada tanggal 21 November 2022 Terjadi bicara Gepa Mubi di Indonesia loh Tepatnya di KTJ Agur, Jawa Barat Gepa berkekuatan 56 skala rincur itu mengakibatkan 310 orang meninggal Wah ngeri banget ya Dan sekitar 1000 orang luka-luka Dan setidaknya ada 58 ribu korban yang korupsi Nah sekarang pertanyaannya Apakah di tempatmu sering terjadi Gepa? Jika iya maka sangat penting sekali untuk kita melakukan kesiagaman Gepa Nah Gepa sendiri adalah pergeseran tiba-tiba lapisan tanah di bawah permukaan bumi Pergeseran ini disebabkan karena pergerakan lepengan-lepengan tektonik Ada yang biasa disebut sebagai Gepa tektonik Nah ada juga jenis Gepa Mubi yang disebabkan Karena akhirnya kapisan gulung berapi Atau biasa disebut dengan Gepa vulkanik Gelombang Gepa dapat menyebabkan alam ruksor Bahkan hingga gelombang tsunami Sampai saat ini tanda-tanda terjadi Gepa belum dapat dideteksi Oleh alam maupun gejala-gejala alam Oleh karena itu kita harus waspandang terhadap Gepa Mubi Nah pertama yang wajib kita miliki Yaitu kita harus memiliki tas khusus siaga Nah isilah tas khusus ini dengan barang-barang yang mungkin berguna Saat darurat gejala Seperti yang pertama Baju ganti Selimut Obat-obatan Air minum Setel Dan jangan lupa membawa karton plastik besar Nah buksitas ini adalah untuk berjaga-jaga Dan untuk dibawa jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam Seperti Gepa, tsunami, dan lain-lain Nah saat terjadi Gepa Perhatikan barang-barang yang ada di dalam ruangan Yang bisa dijadikan tempat berlindung saat Gepa Ketika masuk ke dalam gedung Atau kembangunan Perhatikan di mana letak pintu keluar Tangga darurat Atau cara-cara keluar Sewaktu-waktu kita harus keluar secara darurat Untuk menyelamatkan diri Nah catat ya Catat dan sempatlah Bapak-bapak telepon penting Yang harus dihubungi saat terjadi Gepa Atau bercara lainnya Seperti kantor PMI Rumah Sakit Dan juga pemadam pembakaran Nah jika terjadi Gepa Hal pertama yang harus kita lakukan adalah Jangan panik Tiga Jangan panik Menjauhlah dari bau dan Tiap, pagar Atau benda-benda dikilainya Jika kalian berada di gedung Berlindunglah di bawah meja Atau konok tempat hidur Sehingga dapat terhindar dari benda-benda Yang mungkin akan terjatuh dan mengenai kalian Lindungilah kepalamu dengan benda-benda Seperti papak, bakal Atau jika tidak ada benda-benda tersebut Lindungilah menggunakan tanganku sendiri Nah jika kalian berada di tempat gugung Seperti pol, bioskop Atau tempat gugung lainnya Tetap jangan panik Dan singkuti petugas Untuk menuju ke tempat yang lebih aman Nah yang paling penting Jangan menggunakan lift untuk keluar Lebih baik menggunakan tangga dan murah Sambil mengikuti arah tanda keluar Atau eksik Setelah gempa pertama terjadi Biasanya akan terjadi gempa susulan Maka tetap waspada Dan jangan langsung bersantai Karena waspada Biasanya akan terjadi gempa susulan Yang akan terjadi Nah tetap bersama dengan keluarga Dan juga mengikuti petugas Dari petugas dan penjelamat Nah itu tadi adalah Kesih agama terhadap kutbah Terima kasih ya Kalau mendengarkan aku Tetap waspada di barangku kita berada Wa bila ikhtafiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh